Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama saya ajak membuka kitab kita dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-39. Judul perikobnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat ke-28 demikian firman Tuhan, Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mengarkan serta memelakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kepastian. Bicara tentang kepastian semua orang hari ini. Setelah pandemi COVID melanda seluruh dunia, banyak orang yang hidup dalam ketidakpastian. Ketidakpastian ini melanda semua lini kehidupan. Baik itu ketidakpastian di dalam pendidikan, ketidakpastian di dalam hukum, ketidakpastian di dalam bisnis, ataupun usaha, ketidakpastian di dalam segala lini kehidupan. Dan banyak orang menjadi hidup tak apa arah. Kepastian adalah merupakan satu-satunya jawaban bagi setiap orang yang hidup di tengah-tengah kegalauan. Namun bagaimana supaya kita bisa mencapai kepastian yang sejati. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini untuk mencapai kepastian. Hal yang harus kita lakukan menurut bagian firman Tuhan di dalam Yohanis pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-39. Di sini kita melihat langkah yang pertama yang harus kita miliki agar tetap memiliki kepastian adalah percaya kepada Yesus Kristus. Dalam bagian perikop yang kita baca dari ayat ke-22 sampai ayat ke-39 kita melihat bagaimana Yesus masuk ke dalam baik Allah dan berupaya berusaha untuk ikut hadir di dalam mentabiskan baik Allah yang akan diresmikan. Ketika ada di dalam baik Allah kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang hidup dalam kegalauan, yang hidup dalam kebimbangan, yang hidup di dalam ketidakpastian berupaya berusaha untuk berargumentasi, bertanya kepada Yesus. Kalau memang betul Yesus adalah Mesias, mereka meminta agar Yesus memberikan jawaban yang gamblang, yang pasti, sehingga mereka tidak dilanda dengan berbagai macam kebimbangan. Dialog yang terjadi antara Yesus dan juga orang-orang Farisi ini sungguh mengingatkan kepada kita juga hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang mengerti konsep kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang saat itu berdialog bersama Yesus. Mereka tahu bahwa semua nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus. Bernubuat tentang Mesias dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani, Kristo dan dalam bahasa Arab, Al-Masih yang artinya diurapi. Akan hadir di tengah-tengah panggung sejarah dunia untuk melepaskan, untuk membebaskan manusia dari berbagai macam ketidakpastian yang mereka alami. Kehadiran Yesus justru sebaliknya. Dipertanyakan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mengerti dan memahami berbagai nubuat yang sudah disampaikan oleh para nabi di dalam perjanjian baru. Tetapi respon ketika Mesias hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka justru menolak Yesus yang adalah Mesias. Penolakan Yesus sebagai Mesias telah mendatangkan kegalauan, kebimbangan, dan ketidakpastian di dalam kehidupan mereka. Karena itu pelajaran yang penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita mengerti, memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mau hanya sekedar lip service. Memahami, mengerti dengan akal pikiran kita. Tetapi yang Yesus mau itu tercermin keluar dari dalam diri dan hidup kita. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pentingnya kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan karena di luar sana ada begitu banyak jalan yang ditawarkan. Tetapi hanya ada satu-satunya jawaban. Hanya ada satu-satunya solusi. Hanya ada satu-satunya kepastian yang abadi. Yang tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah kepastian sejati. Ketika kita membuka diri percaya kepada dia. Maka kita mendapatkan kepastian. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Yesus memberikan kepastian yang sejati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa dia akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Hidup kekal ini adalah merupakan sarana. Yang dinantikan oleh semua orang. Kekekalan diharapkan oleh semua orang. Dan karena kekekalan ini ada begitu banyak orang yang berupaya berusaha dengan amal mereka. Kebaikan mereka, filsafat mereka, pengetahuan mereka. Kebaikan yang mereka lakukan. Bahkan ritualisme keagamaan yang mereka lakukan. Tetapi upaya apapun yang mereka lakukan. Semua itu menjadi sia-sia. Tetapi Yesus hadir. Yesus bersabda. Dia berkata bahwa aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat bahwa ketika manusia terpisah dari Tuhan. Karena dosa, karena pemberontakan yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia justru diperharapkan dengan kematian kekal. Manusia diperharapkan dengan kebinasaan kekal. Tetapi ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Yang tertulis di dalam Alkitab. Yang dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan yang disampaikan oleh Yesus. Maka kita memperoleh. Kepastian keselamatan yang kekal. Kepastian keselamatan yang kekal ini. Memberikan jaminan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di masa kini dan di masa yang akan datang. Agar kita tetap berkreasi, berkarya, dan bersaksi. Tanpa kepastian hidup kita tidak menentu. Hanya dengan kepastian yang tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita mampu melakukan berbagai macam hal yang ajaib dan luar biasa. Baik bagi diri kita, bagi sesama, dan terlebih bagi Tuhan. Ini yang Yesus tekankan. Dan Yesus mau agar kita semua lakukan. Di dalam Yesus segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam Yesus segala sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Karena dia memberikan jaminan. Jaminan itu datang dari dirinya sendiri. Bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dia ala yang setia, dia berjanji. Ia dan amin. Firman Tuhan di dalam Ibrani, pasal 13 ayat yang ke-8. Sana firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus, dia ala yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia tidak berubah. Maka jaminan kepastian yang dia berikan kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Itu dapat diandalkan dan juga dapat dipercaya. Di dalam segala termawaktu yang ada. Baik masa kini dan masa yang akan datang. Tapi kuncinya, agar kita bisa menikmati kepastian yang sejati yang disediakan oleh Yesus Kristus. Saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian harus percaya. Percaya bukan dengan akal. Tetapi percaya dengan hati. Akal hanya mengandalkan logika dan mencoba untuk membandingkan segala sesuatu yang ada. Tetapi percaya dari hati. Tuhan mau itu benar-benar keluar dari hati kita. Di dalam Roma Pasal yang ke-10, saya rindu bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan diselamatkan. Dari Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepastian keselamatan ini hanya akan terrealisasi dalam seluruh totalitas kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika kita benar-benar mempercayainya dengan hati. Bukan dengan akal dan dengan logika. Banyaknya keruetan yang terjadi dalam kehidupan setiap insan. Karena mempercayai dengan akal dan logika. Sehingga dia tidak merasakan, dia tidak mengalami yang namanya mujijat, yang dari Tuhan. Tetapi yang kedua dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang harus kita lihat dan kita pedomani adalah di samping kita mempercayai Tuhan. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hal yang kedua yang harus kita sama-sama miliki dalam kehidupan kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Kepastian itu hanya akan kita peroleh ketika kita berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan. Hari ini kita hidup di dunia yang luar biasa masif karena perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang begitu masif dan berkembang. Kita melihat ada informasi-informasi yang tersedia dan kita dapat baca saat kapanpun. Setiap saat, setiap waktu. Tetapi sadarkah kita bahwa kita hari ini juga dengan perkembangan IPTEC yang ada hari ini kita diperharapkan juga dengan berbagai macam hoak. Banyak orang yang hari ini hidup di dalam hoak. Tersandra karena hoak. Tersandra karena berbagai macam informasi-informasi yang menyesatkan. Sehingga pada akhirnya galau, pada akhirnya bingung, pada akhirnya mulai cemas, gelisah, takut, kuatir, dan lain sebagainya. Karena lebih mengerapankan berita-berita yang hari ini disodorkan dari dalam dunia ini. Pesan firman Tuhan hari ini agar kita benar-benar tetap goya, tetap eksis, tetap koko, dan tidak goya di dalam segala hal. Agar kita tetap memiliki kepastian sekalipun dunia di sekeliling kita berubah. Sekalipun tantangan, rintangan, badai hidup datang silih berganti dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan. Bahwa kita memiliki kepastian, kelepasan, kemerdekaan, bahkan kemenangan di dalam segala hal. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya rule model, sebagai satu-satunya pedoman hidup kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Apapun profesi saya, apapun profesi bapak ibu saudara sekalian. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai bisnismen, kita sebagai pengusaha, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai suami, kita sebagai anak, apapun itu. Ketika kita menjadikan firman Tuhan, firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, maka kita benar-benar akan memiliki yang namanya kepastian. Kepastian ini hanya akan terjadi ketika kita membuka telinga kita terhadap setiap kebenaran firman Tuhan yang tercatat, yang tertulis di dalam Alkitab. Kepastian ini hanya akan kita dapatkan ketika kita membuka seluruh totalitas hidup kita ini diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah merupakan satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita. Dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus berkata bahwa Dumba-dumbaku mendengarkan suaraku. Tetapi dia mengecam orang-orang Yahudi yang dalam tanda kutip mengerti, memahami tentang berbagai nubuatan yang dibuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi justru mereka mengabaikan, mengesampingkan kebenaran yang telah dinubuatkan, yang telah diberitakan, yang telah disampaikan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ini membuat hidup mereka menjadi tidak menentu. Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Hari ini kita pun mungkin sama, sama seperti orang-orang Yahudi. Kita tahu tentang banyak hal, kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus mau agar kita mendengarkan firman Tuhan. Kata mendengarkan firman Tuhan dalam bagian ini tidak hanya sekedar diterima sebagai teori, diterima sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi ini benar-benar harus kita resapi dan kita amalkan dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Ketika kita mengamalkan setiap kebenaran yang kita pedomani di dalam Alkitab, maka kita mendapatkan kepastian. Dunia boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah. Situasi bola goncang-gancing di sekalian kita. Ketika kita berpaut sepenuhnya kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan mendapatkan damai, sukacita, kebahagiaan. Bahkan kita mendapatkan pengharapan yang baru. Dan kita terus berkarya, berkreasi. Bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang Tuhan rindukan. Inilah yang Tuhan mau agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak memberikan kepastian bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hendak tegaskan bahwa ketika kita menjadikan firman Tuhan, sebagai pedoman hidup kita, kita akan tetap survive di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Sebab firman Tuhan di dalam Masmur Pasar 119 ayat 105. Di sana firman Tuhan berkata, Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan itulah menjadi pedoman kita. Kita hanya akan diterangi hati kita. Kita hanya akan dapat mampu melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar. Hal-hal yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Sifat dan karakter Tuhan. Ketika firman Tuhan ini kita pedoman. Tanpa itu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan. Agar kita memiliki kepastian di setiap musim situasi keadaan. Yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini adalah kita harus memiliki relasi yang intim bersama Tuhan. Dalam ayat ke-22 sampai dengan ayat yang ke-39 kita melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Mengapa Yesus hendak dirajam oleh ahli-ahli Taurat. Oleh orang-orang Yahudi. Alasannya di sini kita melihat Yesus memaparkan begitu jelas, begitu clear. Kepada mereka bahwa dia adalah Allah. Banyak orang seringkali bertanya di mana ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Di ayat yang ke-30 kita melihat di sana ketika orang-orang Yahudi mencoba untuk berargumentasi dengan Yesus. Tentang berbagai macam kegalauan, kebimbangan, kekhawatiran yang mereka alami dan mereka hadapi. Yesus menegaskan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dia dapat diandalkan, dia dapat dipercaya. Karena itu dia meminta kepada mereka ketika mereka punya relasi yang baik. Mereka akan mengerti, mereka akan memahami siapa Yesus. Yang saya hendak tekankan kepada kita semua di sini dalam bagian firman Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapak adalah satu. Bahkan kita lihat di sini orang-orang Yahudi berupaya berusaha untuk merajam dia. Yesus bahkan balik bertanya, Apa yang menyebabkan sehingga Bapak Ibu ingin merajam saya? Sedangkan dalam bahasa saya. Dan mereka berkata, bukan karena apa-apa. Bukan karena sesuatu dosa yang kau lakukan, tetapi engkau menyemakan dirimu dengan Allah. Dan kita melihat di sini Yesus mengproklamasikan dirinya, mengikrarkan dirinya. Bahwa dia adalah Allah. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Itu menyatakan bahkan mendemonstrasikan sesuatu yang hanya datang dari Allah. Dan hanya yang dapat dilakukan oleh Allah. Dan Yesus sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Ketika mereka memiliki relasi hubungan yang baik. Dengan dia, maka mereka akan mampu menyelami berbagai macam mujijat, perkara-perkara yang ajaib. Yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Hari ini saya tidak tahu seberapa lama Bapak Ibu Saudara sekalian mengikut Tuhan, bahkan mengecap kasih kebaikan Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Rupanya mujijat pun tidak membuat orang percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Allah. Inilah yang membuat kegalauan terjadi di mana-mana. Kebimbangan bahkan ketidakpastian terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang beriman. Tetapi melalui pesan firman Tuhan hari ini, saya ingin tegaskan bahwa Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah yang mampu melakukan jauh lebih dari yang kita minta, jauh lebih dari yang kita doakan. Dia mengerti, dia memahami kondisi keadaan psikologi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu secara jasmania, baik itu secara rohania. Tetapi maukah kita memiliki hubungan relasi dengan dia? Hanya orang-orang yang memiliki relasi hubungan intim dengan dia yang akan mampu melihat, menyikapi berbagai macam peristiwa, masalah, pergumulan, persoalan yang terjadi di sekelilingnya. Dan dia ubahkan semua persoalan itu sebagai mujijat yang memuliakan Tuhan. Orang yang tidak memiliki relasi dengan Yesus yang adalah Allah, dia tidak akan mampu menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, tantangan hidup, bahkan pergumulan hidup. Dia bahkan akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam hal. Jadi kepastiannya adalah bahwa Yesus adalah Allah. Karena dia Allah, dia dapat diandalkan di dalam segala hal. Karena dia Allah, dia dapat dipercaya. Karena dia Allah, dia dapat kita ikuti. Inilah kerinduan Tuhan melalui bagian firman Tuhan ini. Dalam bagian ayat yang ke-37-38, di sana firman Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku, dan aku di dalam Bapak. Inilah kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau hari ini kau punya masalah, punya pergumulan, kau hidup dalam ketidakpastian, hari ini waktunya, momennya, kesempatannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan ini mau agar kita hidup di dalam kepastian. Kepastian yang hanya tersedia di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk mencapai kepastian yang disediakan oleh Yesus, dia meminta kita untuk percaya kepadanya. Dia meminta kita percaya kepadanya bukan dengan akal, tetapi percaya kepadanya dengan hati. Tetapi yang kedua yang kita juga harus lakukan, kita harus pedomani setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Hanya dengan kita mempedomani setiap kebenaran di dalam Alkitab, kita memiliki yang namanya kepastian. Sekalipun dunia di sekeliling kita digonjang-ganji dengan berbagai macam rintangan, masalah, pergumulan, dan persoalan. Orang-orang yang berpedoman sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan, bertaut sepenuhnya kepada firman Tuhan, dia akan tetap tegar di masa sulit, di masa sukar, dan keluar menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Dan yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan. Agar kita memiliki kepastian setiap saat, setiap detik, setiap menit. Hidup ini kita tidak ada yang tahu. Siapapun kita, saya, sebagai pendeta, bapak, ibu, saudara sekalian, siapapun dia, sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ketika kita memiliki hubungan relasi dengan sang yang punya kehidupan, yaitu Yesus Kristus, dia adalah Allah. Maka kita memiliki kepastian sejati. Kita akan tetap dimampukan untuk terus berkarya, berkreasi, dan bersaksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah melalui kebenaran ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan hidup melakukan dan mengamalkannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.